Selangkah menuju Cobles, Tasha Farashia gantikan Sherini yang jadi BA dalam acara ini. Netizen Girang Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Dijadikan brand ambasador, Sherini sejatinya tak hanya jadi hadir dalam acara peluncuran produk kosmetik something. Sherini seharusnya juga mampu mempromosikan produk kosmetik itu dalam acara apapun. Termasuk praktek pemakaian, namun anehnya belum lama ini Sherini seperti disingkirkan oleh manajemen produk kosmetik tersebut. Ya, pihak manajemen produk kosmetik itu ketahuan menggunakan Tasha Farashia dalam sebuah live event. Tasha Farashia yang dikenal sebagai YouTuber ternama dalam hal fashion dan kosmetik itu. Terlihat sedang mempraktekan pemakaian serum produk something. Loh, kok yang promoin caranya Tasha? Yang nyoba pakai juga Tasha, B.A. nya kemana? Tulis dalam unggahan itu. Terlihat Tasha yang mengenakan kemeja putih dengan serius menyampaikan produk kosmetik yang ada. Diruga acara itu berkaitan dengan program Flashchall 99 dari salah satu toko online terkemuka. Unggahan itu pun membuat ramai netizen untuk mengomentari. Tak sedikit yang lebih percaya dengan sosok Tasha Farashia dibandingkan dengan Sherini. Kenapa gak jadi dari awal B.A. nya, kata Tasha, ucap Margareta.anita. Mana berani dia live full filter joy, sindir queen a queen? Beberkan kata gue, dari awal juga mending Tasha aja ujar netizen lain. Jangan bilang penjualan melejit karena B.A. nya si Budi, itu efek Tasha yang emang powerful. Ketus netizen Selama ini dikenal sabar, bak kelewat murka sosok ini sampai Tega Sumprociar ini. Karena tak nyaman Penyanyi cantik Bunga Citra Lestari sempat semprot Sherini. Kira-kira apa yang terjadi? Sosok Bunga Citra Lestari selama ini dikenal sangat baik. Bahkan tak sekalipun terdengar isu BCL berkonflik dengan rekan artis, ia justru dikenal sebagai sosok yang sangat baik. Meski sudah lama di dunia hiburan, Bunga tak lantas besar kepala. Ibu satu orang anak tersebut justru dikenal kalem. Ia juga punya banyak rekan artis seperti Rosa, Ariel, hingga Judika. Dikenal dengan sangat baik siapa sangka jika BCL justru sempat menegur Sherini. Meski sempat diberikan teguran, bukan berarti Sherini dan BCL terlibat berseteruan. Kebetulan saat itu Sherini dan Bunga Citra Lestari mengisi acara yang sama. Meski bukan sahabat dekat, Bunga juga akrab dengan Sherini. Teguran yang dilontarkan Sherini pada BCL ini tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dimuat bangka pos saat sama-sama mengisi acara e-commerce pada 11 November 2019 lalu, BCL dan Sherini terlibat foto bersama. Momen sesi foto BCL dan Sherini tersebut kemudian dibagikan oleh fashion stylist Bimo Permadi melalui media sosial. Dua penyanyi cantik itu pun mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh fotografer. Sang fotografer meredak minta agar BCL dan Sherini sama-sama berpose untuk tertawa Candid. Ketawa Candid, Candid berintahnya. BCL pun berusaha untuk mengikuti arahan dari sang fotografer untuk mengambil foto Candid. Seolah tak sabar, Sherini justru dibuat tertawa ngakak hingga mengeluarkan suara. Siapa sangka aksi tak biasa Sherini ini lantas membuat BCL merasa kaget. Bunga Citra Lestari yang seolah merasa terganggu pun menutup kedua telinganya. Tak segan Bunga Citra Lestari pun semprot inces yang membuatnya sampai tutup telinga. Aduh berisik banget nih di sampingku, parah semprot BCL. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh BCL? Sherini pun dibuat tak berkutik. Sudah oke, jawab Sherini. Rumahnya Sherini langsung mengadari jika apa yang ia lakukan, membuat rekan artisnya tak nyaman. Sherini sendiri dikenal sebagai sosok wanita yang ramah dan juga kerap pada rekan artis. Bahkan wanita yang dijuluki sebagai inces tersebut juga kerap kali tampil bersama dengan rekan artis populer lainnya. Hanya saja saat ini Sherini sudah jarang tampil di acara TV. Perlakuan Sherini dan Reno kalah jauh dari anak Aisyah Rani. Terkang, inces ngaku rindu keponakan. Pasangan penyanyi Sherini dan pengusaha Reno Barak merindukan BBRM, sosok keponakannya yang baru saja lahir. Artis yang agar berisik apa inces tersebut tunjukkan perlakuan khususnya saat kangen dengan anak bunuh su Aisyah Rani itu. Namun tak dapat bertemu karena terhalang oleh jarak. Sherini dan Reno Barak buru-buru ke Singapura setelah sebelumnya inces ada kerjaan di Indonesia. Imbas kangen dengan BBRM, anak Aisyah Rani dan Jafri Govani itu. Sherini dan Reno Barak sampai harus lepas kangen lewat panggilan video. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Sherini melalui akun pribadinya atifasharinibaruban ini. Dilansir bancaan mesin post.co.id, inces kedapatan mengunggah hasil tangkapan layar yang merekam gambarnya sewaktu berkomunikasi dengan BBRM. Di samping Sherini ada pula Reno Barak yang ikut memunculkan wajahnya di kamera. Pasangan suami istri pasutri tersebut melihat dengan seksama penampakan BBRM yang sedang anteng dalam gendongan. Tak pelaku BBRM sampai membuat Sherini dan Reno Barak merasa rindu secara terus-menerus. Aduh-aduh, BBRM ini bikin kangen auntie inces Uncle Reno terus at SDR66. Terang Sherini dalam caption. Menanggapi akan hal itu, Aisyah Rani lantas mengomentari perlakuan kakak panggilan dan kakak ibarnya. Inges Uncle kangen BBRM katanya balas Aisyah Rani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!